Melalui pertanyaan bagaimana melihat kondisi atau fenomena saat ini Ustaz Zafatia nanti juga bisa ditambahkan oleh Ustaz Shafi'i. Banyaknya murid-murid yang sekarang kita juga melihat berita-berita di media sosial, viral begitu ya. Berani dengan guru, bahkan ngajak berantem nih Ustaz Zafatia. Ini bagaimana fenomena ini, apa yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita? Ustaz Zafatia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah mendengar pepatah, Al-ilmu bila amalin, kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Punya pohon banyak tapi tidak ada buahnya. Orang alim, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya ketika dia berilmu, yang pertama adalah dia harus sadar sesadar-sadarnya, dia bukan siapa-siapa tanpa gurunya. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung tanpa ada guru yang mengajarkannya. Maka yang pertama, berterima kasihlah, pandai-pandai berterima kasih kepada seorang guru. Rendahkan hati kita kepada guru, karena guru sudah memberikan kita ilmu yang luar biasa. Walaupun guru sejati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menyampaikan ilmunya kepada guru-guru kita yang sampai kepada kita insyaallah. Yang pertama. Yang kedua apa? Tawadullah kepada guru. Jangan sampai kita menganggap ilmu yang kita miliki karena kehebatan kita, sehingga ketika guru bersalah kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Guru itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ketika dia bersalah, kita bisa luruskan. Ketika kita yang salah, kita bisa minta maaf. Yang mengkhawatirkan yang disampaikan oleh Mas Sofyan tadi, banyak para murid yang tidak menghargai, tidak menghormati gurunya. Khawatir sekali itu tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mendekatkan dia kepada Allah s.w.t. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu menghargai gurunya yang sudah memberikan pencerahan kepada dia. Demikian Mas Sofyan. Baik, terima kasih Hussazah Fathia.